Hujan deras yang mengguyur desa Sukaluyu, Pengalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu 15 Januari 2022, membuat tebing setinggi 40 meter menimpa rumah warga. Saat kejadian, tujuh warga berada di dalam rumah dan tertimpa material longsor. Akibatnya satu orang tewas tertimbun material longsor, sementara enam orang lainnya luka-luka. Tiba-tiba gak tau itu ada tanah dari atas longsor, tiba-tiba kena temok itu menutupi. Bapak kepentau ya? Iya, saya kepentau sampai ke jalan ke bawah. Ada lima meteran. Sementara hujan deras dan angin kencang di Kecamatan Sambit, Melarak dan Jetis, Kabupaten Probolingko, Jawa Timur pada Sabtu 15 Januari 2022 sore, merusak belasan rumah warga. Tapi angin ribunya kencang ya mungkin ada sekitar setengah jam. Setengah jam? Iya. Jadi lama ini ya? Ya lumayan. Kita juga takut. Iya apaan. Apalagi kejadiannya gendengnya rontok. Itu gimana Pak? Angin muter, gede gitu atau gimana? Ya kejadiannya kita di dalam rumah. Tapi kita lihat di pandangan di luar itu angin dari badai gitu. Di ikutin air hujan deras gitu. Jadi ya kita diam di rumah. Tapi setelah kejadian ada gendeng rontok, Nah angin itu kita langsung lari keluar. Nah angin itu kita langsung lari keluar. Terima kasih.